Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami dalam kesempatan kali ini tadi beliau al-ustad muhaimin telah menyampaikan untuk materi berikut ini adalah ilmu bedek bila jadwalnya yang sudah diterima para mas-masantri itu batik lebih dulu manteg kedua mohon maaf untuk hari ini dibalik manteg lebih dulu baru batik tidak masalah yang penting dari kami bisa menemani para mas-masantri untuk belajar bersama meskipun jadwalnya sempat berubah walaupun toh demikian tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk belajar bersama pada hari ini kemarin mas-masantri sudah kita aja untuk belajar memahami ilmu bedek mulai dari definisi pengertian lalu pembagian daripada ilmu bedek ada keindahan lafdiah yakni muhasinat lafdiah dan juga ada muhasinat maknawiyah lalu mas-masantri kita aja untuk memahami satu persatu daripada pembagian muhasinat maknawiyah yaitu batik yang pertama batik mutobakoh lalu batik nomor dua tashabuhul atrof pada kesempatan kali ini kita akan membahas nomor berikutnya yakni batik muhafakoh nanti insyaallah dilanjutkan pada batik akas mas-masantri kalau sudah memiliki kitab ya yang tipis yang kemarin sebelumnya itu dipromosikan kecil tapi mengandung tiga macam ilmu yakni ilmu badek bayan ma'ani itu mas-masantri bisa melihat pada halaman enam belas halaman enam belas masih pada nadaman wa'udda min al-kobihi al-mutobakoh tashabuhul atrofi wal muhafakoh nah itu kita awali yang nomor tiga badek al muhafakoh mas-masantri bisa melihat pada layar itu pengertian daripada badek muhafakoh tapi sebelum masuk pada kepengertian disitu ditampilkan nama lain daripada badek muhafakoh ada nama at-tanasub ada at-tawakoh ada muro atun nadir nah nama-nama itu adalah nama lain dari badek muhafakoh nanti mas-masantri tidak usah kaget bila satu kitab dan kitab lain menyebut berbeda tetapi walaupun toh nama itu beda pengertiannya sama muhafakoh namalanya tanasub da'wakoh muro atun nadir disitu tertulis bahwasannya pengertiannya adalah jamu amren jamu amren menghimpun mengumpulkan suatu perkara wama yunasibuhu perkara tadi itu yang sebanding yang serasi labitadodi namun tidak bertentangan nah pengertian seperti ini perlu dicermati oleh karena dari contohnya itu nanti ada kemiripan dengan badek-badek yang lain jadi satu contoh itu bisa masuk badek tertentu juga bisa masuk badek yang lain tergantung pengertiannya nah disini kita bahami terlebih dulu pengertian tersebut ya ini badek muhafakoh itu ada unsur menghimpun kata-kata menghimpun berarti tidak cuma satu satu dua perkara nah yang dipun itu satu dan yang lain tidak bertentangan tetapi sebanding serasi nah dari kata sebanding serasi ini dan tidak bertentangan tentu mas-mas santri bisa membandingkan contoh sebelumnya dengan badek muhafakoh badek muhafakoh sebelumnya itu contoh-contoh yang sudah saya sampaikan ada yang dari kalimat isim sama isimnya ada yang dari kalimat fiil sama fiilnya ada yang sama kalimat hurufnya itu sama-sama dihimpun wal awalu wal akhiru nah itu contoh yang sama-sama isimnya yang sama-sama fiilnya itu juga dihimpun dalam satu rangkaian tetapi disitu bertentangan awal akhir itu bertentangan ada hakau abka membikin tertawa, membikin nangis itu bertentangan sama-sama terjadi apa ada penghimpunan mengumpulkan dua hal dalam satu rangkaian tetapi disitu terdapat pertentangan nah kalau dalam badek muhafakoh ini menghimpun dua perkara yang sebanding yang serasi dari situlah kita bisa memahami perbedaan antara badek muhafakoh dengan badek muhafakoh sebelumnya nah sekarang pengertian sudah kita pahami lalu kita masuk pada contoh nah ini mas-masantri contoh daripada badek muhafakoh itu contoh diambil dari ayat Al-Quran asam suwal komaru bihusban matahari dan rembulan bihusban keduanya berjalan pada garis edarnya nah ini kalau santri yang belajar ilmu alam ilmu ipa itu disitu ada yang namanya rotasi ada yang namanya revolusi nah itu matahari sebagai pusat tata surya itu punya garis edarnya sendiri rotasi berputar pada porosnya kalau rembulan itu disamping rotasi pada porosnya juga mengitari bumi dan bulan sama bumi keduanya mengitari bersama pada matahari nah dari situlah ada bihusban keduanya berjalan pada garis edarnya itu kalau dilanjutkan akhirnya kita mengerti perhitungan waktu itu ada hari ada bulan ada satu tahun itu berawal dari peredaran matahari juga bulan nah disitu mas-masantri bisa memperhatikan contoh tersebut antara matahari dan bulan itu disebutkan dihimpun dalam satu rangkaian kalam asam sutawi matahari wal komarulan rembulan dihusbanin iku melaku yang dalam garis edari dalam rangkaian muptada hobar kalam disitu ada dua perkara yang dihimpun matahari dan rembulan nah disitu sebanding serasi tidak bertentangan bahwasannya matahari itu makhluk yang awal ciptakan yang bersinar terang benderang di siang hari dan rembulan juga demikian makhluk yang awal ciptakan bersinar di malam hari selama tidak ada penghalang itu nah ini dihimpun dalam satu rangkaian nah disitu sebanding ya ini sama-sama benda yang bersinar nah cuma dalam pelajaran yang kita kaji rembulan itu bisa bersinar dengan memantulkan sinar matahari itu manakah garisnya itu lurus dalam ilmu astronomi terjadilah apa itu gerhana entah matahari entah rembulan sebab satu dan yang lain itu tidak bisa terpantulkan sinarnya dihalang-halangi apa itu benda lain tergantung itu gerhana rembulan atau gerhana matahari nah disitu titik tekan dari pengertian batik muhafakoh yaitu menghimpun suatu perkara dengan perkara yang sebanding namun tidak bertentangan disitu dihimpun antara asam suwal gomaru dalam satu rangkaian dimana keduanya serasi yakni sama-sama benda yang bersinar berikutnya najem syajar keduanya bersujud yakni bersujud kepada Allah najem disini biar sebanding serasi dengan asajar najem bukan diartikan sebagai bintang tetapi sama-sama tumbuhan jadi disitu ada tumbuhan yang memiliki batang tubuh ada tumbuhan yang tidak memiliki batang tubuh yang bisa berdiri kokoh ada tanaman yang hanya berada di atas tanah permukaan tanah tidak punya batang yang menjulang ke atas nah disitu sama-sama tumbuhan tetapi ada perbedaan ya itu jenisnya nah disini titik tekan pada contoh batik muhafakohnya adalah apa sama-sama tumbuhan disitu dihimpun dalam satu rangkaian pohon yang tidak memiliki batang asajar pohon yang memiliki batang yang tinggi menjulang nah disitu apa itu letak pada contoh batik muhafakohnya jadi antara asam sualkomaru wa nazumasajaru disitu dalam masing-masing rangkaiannya dihimpun dua perkara yang sebanding kalau yang depan ada yang samsu walkomaru sama-sama benda yang bersinar sedangkan pada anas masajar sama-sama tumbuhan nah itu batik muhafakoh nah sebagaimana dulu sudah saya sampaikan memahami batik itu insya Allah mudah pertama bahami menama batiknya kedua pengertiannya lalu contohnya nah itu dengan memahami pengertian dan contoh insya Allah mas santri tidak bingung tapi mudah memahaminya menerimanya insya Allah berikutnya batik yang nomor empat batik akes kata-kata akes ini artinya dibalik tentu tidak asing bagi para mas-mas santri kata-kata akes dibalik nah disitu mas-mas santri bisa memerhatikan pengertian daripada batik akes sendiri itu dalam sebuah rangkaian ucapan atau kalam sebagian ucapan yang semula didahulukan lalu diakhirkan jadi ada ungkapan, ada kalam nah bagian-bagian dari kalam tadi itu yang tadi diucapkan atau diletakkan di depan itu nanti disebut kembali dan diletakkan atau ditempatkan di belakang didahulukan dan diakhirkan ini pengertian ini mungkin masih belum bisa dimudahkan untuk dipahami nah kita berikan juga pengertian yang lain nah ini antukat dima filkala mejus an sumat tu'kasu atau tu'kisu fatukat dima ma'akhorta watu'akhiro ma'kodamta ini mestinya pengertian ini sama dengan pengertian sebelumnya hanya teknik menjelaskannya yang beda jadi kalau yang atas simpel yang bawah ini lebih lebih apa lebih lebih runtut lebih lengkap antukat dima filkala mejus an dalam sebuah kalam engkau mendahulukan sebagiannya sumat tu'kisu lalu kamu balik jadi mengucapkan atau menulis rangkaian kalam bagian yang tadinya diucapkan atau diletakkan di depan berikutnya diucapkan atau ditulis lagi apa itu di belakang dibalik nah membalik itu bagaimana fatukat dima ma'akhorta ma'akhorta watu'akhiro ma'kodamta membalik itu artinya apa yang tadinya kamu dahulukan lalu kamu akhirkan dan yang tadinya kamu akhirkan kamu dahulukan membalik nah pengertian itu mas-mas santri diajak untuk memahami contoh-contohnya Alhamdulillah ini ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan yang pertama adatus sadati sadatul adat ini perhatikan baik-baik contoh yang pertama adatus sadati sadatul adat adatus sadati utawi kebiasaan baik nah itu karena jamak ya jamak adat ya jamak makamannya beberapa kebiasaan hasadat juga demikian jamak beberapa pemimpin beberapa kebiasaan baik dari para pemimpin adalah pemimpinnya beberapa kebiasaan kebiasaan baik dari para pemimpin adalah pemimpinnya apa kebiasaan kebiasaan baik jadi kita bisa melihat para orang-orang utama para ulama para solehin para ambiya beli-beli adalah suri tauladan kebiasaan baiknya itu yang dilakukan mereka adalah tauladan bagi kita nah kebiasaan baik dari para pemimpin-pemimpin itu merupakan pemimpinnya daripada kebiasaan-kebiasaan baik itu mas-mas santri bisa memerhatikan disitu adat sadati kata adat mudah pada lafal sadat sebagai muptadat berikutnya hobarnya sadatul adat juga demikian rangkaian muid idufah lafal adat yang tadinya di depan disitu diletakkan di belakang al-adat lafal sadat yang rangkaian sebelumnya menjadi mudah berikutnya menjadi mudah nah ini contoh membalik berarti akas sebagian kalam yang tadinya kamu dahulu kan lalu kamu balik yang tadinya di depan kamu letakkan di belakang yang tadi kamu letakkan di belakang kamu taruh di depan nah lafal adat tadinya diletakkan di depan berikutnya diletakkan di belakang sebaliknya lafal sadat yang tadinya di belakang diletakkan di depan nah membalik rangkaian seperti itu tidak merusak makna sedikitpun nah itu kaedah nahunya juga tidak rusak lafalnya pun tidak kacau nah disini keindahan disini termasuk badai maknawi muhasinat maknawi merangka yang demikian adalah keindahan bahasa sastra dari segimana itu contoh yang pertama lalu ada contoh yang kedua kaulul imami imamul kaul ucapannya imam pemimpin raja presiden adalah presiden pimpinannya ucapan itu raja bawahan anak buah rakyat masing-masing punya pernyataan punya ucapan nah disini kaulul imam ucapannya imam pemimpin atau raja atau presiden adalah presidennya ucapan jadi sekali presiden punya instruksi maka instruksi adalah di atas instruksi instruksi yang lain ada menteri ada gubernur ada bupati ada camat ada desa ada RU ada RT itu nanti dulu didaulukan dulu apa instruksi presiden kaulul imam imamul kaul ini mas-mas bisa melihat dengan jelas rangkaian yang tadinya didaulukan berikutnya ditaruh di belakang itu namanya badi akes nah kiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini kurang lebih maaf nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan oke terima kasih pada Bapak Abdul Holik yang sudah menyampaikan materi badi sekiranya waktu yang membatasi kita untuk itu pada anak-anak bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa dengan cat atau apa saja boleh nanti kalau sekiranya bisa dijawab nanti dijawab boleh Pak dan untuk itu pada Pak Abdul Holik kami ucapkan banyak terima kasih anak-anak sekalian karena waktu yang sudah jam 12 lebih untuk itu mari pertemuan pada pembelajaran daring hari ini kita tutup dengan berdoa namun sebelumnya dari saya apabila dalam membawakan acara ada kurang jelas kurang hilaf dan lain sebagainya saya mohon maaf seakhiri walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hab Nasıl ? hat Ок hat 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 Terima kasih.